Halo Sobat Corong Edukasi Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Bagaimana kita mengganti default program Untuk membuka foto atau gambar yang kita simpan di komputer kita Jika kita menggunakan Windows 7 atau Windows 8 Maka setiap foto atau setiap gambar yang ada di komputer kita Akan dibuka menggunakan Photo Viewer Berbeda dengan ketika kita menggunakan Windows 10 Maka foto atau gambar kita akan dibuka menggunakan aplikasi yang ini Yaitu aplikasi Photos Bagi saya pribadi Aplikasi Photos itu tidak secepat Photo Viewer Photo Viewer menampilkan gambar itu sangat cepat Kalau ini membutuhkan proses loading walaupun cuma 2 atau 3 detik Bagi saya itu sangat-sangat menyebalkan Jadi saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana Mengganti default program untuk membuka foto atau gambar yang kita punya Sebelumnya saya buka dulu Sebelumnya saya buka dulu Bar saya menggunakan aplikasi Photos yang ini Saya klik disini Nah ini kan Lama untuk membukanya Coba saya buka lagi Nah tetap Ada jeda beberapa Menit Maksud saya ada jeda beberapa detik Sehingga Langsung muncul Untuk mengganti default program untuk membuka itu Pertama yang harus saya lakukan adalah Saya akan menghapus dulu aplikasi ini Saya akan hapus menggunakan Aplikasi Bawaan Windows 10 Yaitu saya akan menggunakan PowerShell Saya klik kanan disini Kemudian Run as administrator Saya klik yes Pada user account control Jika tampilannya sudah seperti ini Maka saya akan Copy paste Kode untuk menghapus aplikasi Photos yang ini Saya klik kanan disini Nah ini Kemudian saya tekan enter di keyboard saya Saya enter Nah akan muncul tampilan seperti ini Ini proses menghapus Photos Coba kita lihat Nah ini dia Photosnya sudah terhapus Saya tinggal keluar dari sini Dengan menulis Exit Nah aplikasi Photosnya sudah terhapus Coba kita pastikan disini Ya sudah terhapus Tidak ada disini Nah Saya akan menggunakan Photos Viewer Saya akan install Tetapi hanya menggunakan Kode Ini adalah kodenya Saya lihat dulu Saya klik kanan Nah ini kode yang Akan kita gunakan Untuk mengaktifkan Windows Photo Viewer Saya klik Dua kali disini Kemudian Ketika muncul user account control Saya klik Yes Muncul notifikasi seperti ini Tinggal kita Tekan tombol yes Oke Nah selanjutnya Kita tinggal Merestart Komputer Kita Saya restart dulu Komputer saya Kembali Saya sudah Merestart Komputer saya Sekarang saya akan Buka Salah satu gambar Misalkan gambar yang ini Saya klik Dua kali disini Maka akan Dibuka Menggunakan aplikasi Paint 3D Ini juga Aplikasinya Loadingnya lambat Nah Karena Aplikasi Dibolnya sudah terhapus Otomatis akan terbuka Dengan aplikasi yang tadi Nah supaya terbuka Menggunakan Aplikasi Photo Viewer Kita klik kanan disini Kemudian Open With Nah Disini Kita Pilih Choose Another App Choose Another Application Saya klik disini Kemudian Kita klik More application Tanda panah ini Kita klik disini Kita tarik ke bawah Kemudian Pastikan disini Tercentang dulu Kemudian Kita klik Disini Di Windows Photo Viewer Saya klik disini Sekali Kemudian Saya pilih Oke Nah Gambar Akan terbuka Langsung Menggunakan Windows Photo Viewer Coba saya buka Gambar yang lain Bisa kalian Bayangkan Dengan Aplikasi Yang saya gunakan Sebelumnya tadi Mana yang lebih Tepat dibuka Jadi Ini adalah Gambar Dengan Extensi JPG Kalau kita Kalau kita mau Buka gambar PNG Misalkan Dengan Aplikasi Photo Viewer Sama juga Kita harus Apa ini Lakukan dengan Cara tadi Menggunakan Open width Seperti itu Jika itu Pertama kali Kita membuka Gambar Dalam bentuk PNG Jika Kalian Ingin Mengembalikan Aplikasi Photo Yang sudah Kita hapus Yang sudah Dian install Kita bisa Kembali lagi Menggunakannya Menggunakan Aplikasi Bawaan Windows Yaitu Microsoft Store Misalkan Saya cari Di menu Pencarian Photo Ini Kita pilih Yang disini Microsoft Photo Kalian Tinggal Klik Get Untuk Mendapatkan Kembali Aplikasi Microsoft Photo Demikian Tutorial Pada Kesempatan Kali ini Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Terima Terima Kasih Corong Edukasi Pusat Informasi Pendidikan Terupdate Terima